Sebelum memulai acara selanjutnya, ada baiknya kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Faizal Bahudin, selaku Ketua Pelaksana Acara Matrik 2021 Bahwa Matrik 2021 ini merupakan program kerja baru dari HMJ Matematika UNESA Jadi Alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai macam mahasiswa yang dari seluruh Indonesia Tadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, dan juga ada yang dari Kalimantan yang luar biasa apresiasi dari mereka Untuk para peserta, Alhamdulillah kalian telah menurus dan masuk ke babak ini Itu artinya kalian sudah yang terbaik di antara yang terbaik Apapun hasilnya nanti, kalian semua juara Para juri, sifatnya konfirmasi atau juga memberikan masukan Jadi jangan merasa bahwa dijatuhkan atau seperti apa gitu ya LKTI merupakan idenya adalah untuk kita pakai salah satu ide konkret bagi masalah matematik Serta wajib melakukan presensi pada lingkung Google Form Untuk distributornya satu, apakah kira-kira memenuhi berbagai distributor bapak? Jadi bukan hanya satu distributor Menu itu apa? Kaitan langsung ke distributor Harga dari distributor itu juga menyerti harga dari distributor yang terbesar Dan perancangan rute distribusi berat berguna menekan biaya penerimaan Dengan metode algoritma unkolonik optimasi atau biasa disebut Apakah ada keluhan bahwa biayanya besar atau apakah rutanya ruat atau bagaimana? Dan datanya yang terlengkap adalah suatu yang kita mengambil data yang lengkap Yang terkait algoritma ACO ini, kok enggak yang lain? ACO ini adalah metode yang paling simpel untuk dipahami oleh mereka Sehingga bisa kita terapkan nantinya Nah untuk pengambilan data, kita mengambil data Kita mengulai pengambilan data di tanggal 20 Nah di pembahasan itu Anda mengucut pada dua Tanpa ada rasional Mungkin bisa Anda selesai Nah kemudian juga di haji pembahasan Kami juga menjelaskan masing-masing algoritmanya juga Pak Misalkan vitamin itu model akurasinya sekian Saya secara langsung akan bisa ngapain aja Nah juga bisa mengutuh kita Misalkan kita panas ini berapa nih enggak perlu Siapa-siapa pakai Inovasi pengembangan kemampuan teknologi kreatif matematis Tentunya sangat diperlukan Di tengah besarnya perkembangan teknologi dan informasi Pada pembelajaran e-learning era anionormal sekarang Menurunkan ya proses berpikir kreatifnya Gimana? Kalau menurut Anda gimana? Jadi tidak diberikan mentah Augmented artinya sudah jadi Namun kita mengkonstruksi sendiri bentuk-bentuk geometri yang Pada permasalahan tersebut Kedalam bentuk augmented reality Seperti itu Pak Aplikasi ini sudah ada atau Baru mau disusun atau gimana? Kami menggunakan aplikasi S-A-Go Itu sudah tersedia di Playstore Jadi kali ini kami akan mempresentasikan Tentang implementasi algoritma genetika Dan menyelesaikan Tidaknya menyampaikan bahwa Ini yang paling sebenar Logikanya Sebenarnya itu kan Bisa jadi tidak lebih baik Dari pandangan yang lain Karena PSPD ini Rupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks Makanya dibandingkan Metode kondisi lain Algoritma genetika ini lebih membuat Apakah cocok di tengah kas Kasus yang tidak cukup Itu misalnya tadi ngantar sama ngambil Tapi ini misalnya kayak tadi beras Ngantar aja gitu Cocok gak kira-kira? Kita kalau kan di RTSD ini ya Bu Jadi kita memang khususnya untuk KPM delivery Nah kalau untuk mengantar kasar Biasanya itu masuk ke Yang lingkup luasnya Yang general itu RTSD Kami menggunakan suatu inovasi Torit maktum Tobacco maturity detection Sebasis wajikan Pazimam Dhani Yang bersifat palik dan retin Dengan pemanfaatan nilai RTSD Satu alat itu bisa digunakan berapa orang Atau satu alat satu orang Jadi dalam satu alat itu Itu benarnya tidak perlu Apa ya Tidak perlu digampingi oleh seorang pekerja Mungkin ada sanggahan Mungkin terkait pernyataan saya Kami mengindikasikan bahwa Petani-petani tembakau Dan juga buru-buru tembakau saat ini Itu mayoritas sudah menua Nah otomatis ketika kita Beracuan kepada hal tersebut Nanti semakin rentah Atau semakin tua pekerja Maka penglihatan mereka Secara otomatis akan Semakin menurun Peneliti mengembangkan aplikasi GMAR Geometry Mathematics With Augmented Reality Dan dilengkapi buku ajar Berisi marker Untuk menunjang Menunjang kebutuhan Fitur Augmented Reality Lekat dengan kontennya Kenapa kok tidak sampai Pemahaman sih Hanya motivasi saja Selain mengevaluasi Tentang motivasi Juga mengevaluasi Tentang pemahaman Untuk melihat Pemahaman ruangnya Jadi seperti itu Misalnya dulu Mau menambahkan Soal atau apa Ada tidak Saat ini Mungkin bisa dijadikan Saran Untuk memperbaikkan Aplikasi ini Untuk bekerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!